Ya, pasca ditemukannya jasad satu keluarga di kediamannya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polzur Karnain menyatakan motif pembunuhan tersebut adalah permasalahan keluarga. Korban Franciscus selaku kepala keluarga tidak mau pisah dari istrinya yang meminta cerai, hingga dirinya nekat menghabisi istri dan kedua anaknya dengan senjata api revolver membuatan Taiwan dan berakhir menembak dirinya sendiri. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Polzur Karnain, Andi Negara mendatangi langsung jasad keempat korban di Rumah Sakit Bayangkara, Palemba. Menurutnya untuk sementara motif pembunuhan tersebut adalah masalah keluarga. Franciscus selaku kepala keluarga tidak mau pisah dengan istrinya yang meminta cerai, hingga dirinya nekat menghabisi istri dan kedua anaknya dengan menggunakan senjata api jenis revolver buatan Taiwan. Dengan luka tembak untuk istrinya, Margaretha mengalami luka tembak dari belakang kepala. Sementara untuk Rafael ditembak juga dari belakang kepala dan Kathleen ditembak di dahi depan kepala. Setelah menghabisi istri dan anaknya, barulah terakhir Franciscus menembak dirinya sendiri. Untuk sementara dari lokasi kejadian, petugas mendapati dua selongsong peluru di luar, satu selongsong di dalam silinder, dan senjata api tersebut merupakan pabrikan buatan Taiwan. Nah, kemungkinan dari keterangan sekarang kan keluarganya sedang bersama kasat-serse diminta keterangan, mereka ada memang masalah keluarga, artinya kira-kira ya dalam pembicaraan di, apa namanya, whatsapp dia, maupun tulisan tangan, dia mengatakan saya sudah tidak tahan lagi, kira-kira begitu. Hingga saat ini, keempat jasad korban masih di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, menunggu kesepakatan keluarga untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, temuan jasad satu keluarga dengan kondisi bersimpah darah di Komplek Vila Kebun Siri, Kecamatan Kalidoni, menggegerkan warga sekitar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainews melaporkan.